Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada hari ini, Rabu 6 September 2023 Untuk hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 pada hari ini, Timnas Malaysia mengalahkan Timnas Bangladesh dengan super akhir 2-0 Sementara itu di pertandingan sebelumnya, Timnas Yaman mengalahkan Timnas Singapura dengan super akhir 3-0 Dan ada Timnas Myanmar yang bermain imbang 1-1 melawan Timnas Kyrgyzstan Untuk jadwal pertandingan selanjutnya, pada hari ini ada pertandingan antara Timnas Korea Selatan yang akan melawan Timnas Qatar pada pukul 7 malam Kemudian ada pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab yang akan melawan Timnas Cina pada pukul 7 lewat 35 malam waktu Malaysia Kemudian ada pertandingan antara Timnas Vietnam yang akan melawan Timnas Guam pada pukul 8 malam waktu Malaysia Selanjutnya ada pertandingan antara Timnas Cina Taipei melawan Timnas Turmenistan pada pukul 8 malam Dilanjutkan pertandingan antara Timnas Kamboja yang akan melawan Timnas Lebanon pada pukul 9 malam Kemudian ada pertandingan antara Timnas Thailand yang akan melawan Timnas Filipina pada pukul 9 lewat 30 malam waktu Malaysia Untuk klasemen sementara kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di grup A ada Timnas Jordania, Timnas Suria, Timnas Oman, dan Timnas Brunei Darussalam Kemudian di grup B ada Timnas Myanmar dengan 1 poin Timnas Kyrgyzstan dengan 1 poin Timnas Korea Selatan dengan 0 poin Dan Timnas Qatar dengan 0 poin Selanjutnya di grup C ada Timnas Yaman dengan 3 poin Ada Timnas Vietnam dengan 0 poin Ada Timnas Guam dengan 0 poin Dan ada Timnas Singapura dengan 0 poin Selanjutnya di grup D ada Timnas Jepang, Timnas Bahrain, Timnas Palestina, dan Timnas Pakistan Kemudian di grup E ada Timnas Uzbekistan, Timnas Iran, Timnas Hongkong, dan Timnas Afghanistan Selanjutnya di grup F ada Timnas Irak, Timnas Kuwait, Timnas Timur Leste, dan Timnas Macau Kemudian di grup G ada Timnas Uni Emirat Arab, Timnas India, Timnas Maladewa, dan Timnas China Selanjutnya di grup H ada Timnas Malaysia dengan 3 poin Ada Timnas Thailand dengan 0 poin Ada Timnas Filipina dengan 0 poin Dan ada Timnas Bangladesh dengan 0 poin Sementara di grup I ada Timnas Australia, Timnas Tajikistan, Timnas Laos, dan Timnas Korea Utara Selanjutnya di grup G ada Timnas Saudi Arabia, Timnas Kamboja, Timnas Lebanon, dan Timnas Mongolia Dan di grup K ada Timnas Turmenistan, Timnas Indonesia, dan Timnas Jinese Taipei